Ketika Anda membayangkan sesuatu melalui pikiran, kira-kira apa yang terpancar dalam benak Anda? Apakah Anda membayangkan sebuah pencapaian, apresiasi dan kemenangan atas sebaliknya, kegagalan dan keterpurukan? Sejumlah riset menunjukkan bahwa ternyata visualisasi memberikan pengaruh kuat terhadap kinerja kita Ketika imajinasi kita selalu dihantam oleh bayangan keterpurukan dan pesimisme, maka jaringan otak kita perlahan-lahan akan mendorong kita untuk benar-benar mengalami keterpurukan Sebaliknya, ketika kita selalu membangun bayangan positif tentang diri kita, maka kita sesungguhnya tengah memulai dan memperkuat cara kerja yang sempurna di dalam otak kita Pada gilirannya, jaringan sel dalam otak ini akan mampu mendorong kita untuk juga meraih kesempurnaan dalam kinerja nyata Olahragawan dan atlet telah menghayal bertahun-tahun untuk menjadi sempurna Dan pada kenyataannya, salah satu dari pemain golf dunia, Jack Nicklaus, menempatkan 50% kesuksesannya karena ia rajin membangun visualisasi positif Lalu bagaimana melakukan visualisasi positif yang baik? Berikut ini adalah langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan Langkah pertama adalah, menentukan tujuan yang jelas dan menantang Sebaiknya tujuan yang ingin kita raih itu bersifat spesifik Misal, Anda membayangkan ingin memiliki jaringan toko buku khusus untuk anak-anak Kemudian mulailah melakukan visualisasi Mulailah dengan rileks, carilah momen-momen di mana Anda tengah santai Ini akan membuat otak Anda lebih terbuka untuk memulai dan memperkuat cara kerja yang benar Fokuskan perhatian Anda pada langkah nyata yang mesti dilakukan untuk memulai usaha jaringan toko buku anak-anak itu Apa saja yang mesti diperlukan, tahapan apa yang mesti dilakukan, bagaimana Anda akan mengelola toko itu, bagaimana Anda melakukan promosi, mengelola karyawan toko, dan membesarkan toko menjadi toko buku pilihan anak-anak Bayangkan tujuan Anda sedetail mungkin Bayangkan segalanya, lokasi persis di mana toko buku itu berada Desain interior toko, kombinasi warna meja dan kursi, tata letak buku, kemudian bayangkan pula keramaian dan keriangan anak-anak yang memenuhi setiap sudut toko Anda Lalu, libatkan emosi Anda Bagaimana rasanya mampu meraih tujuan itu dengan sempurna Bagaimana rasanya bisa benar-benar memiliki jaringan kios buku anak-anak yang tiap hari ramai dikunjungi pembeli Menyertakan perasaan dan emosi akan memperkuat sistem cara kerja yang benar dalam otak Anda Selanjutnya, lakukan hal yang sama berulang-ulang Untuk mendapat hasil yang optimal, lakukan visualisasi positif setiap kali Anda mempunyai waktu luang Sekurangnya sehari sekali, misalnya adalah ketika Anda akan tidur dan tengah rileks Namun segera harus disebutkan bahwa impian indah itu mesti harus juga diikuti dengan langkah penyusunan strategi dan aksi nyata Pelan-pelan mesti ditekatkan untuk mulai mengeksekusi strategi yang Anda susun melalui serangkaian aksi nyata yang konkret dan sistematis Dan dalam proses implementasi itu, kita harus tetap terus menerus secara rutin melakukan visualisasi positif Terima kasih telah menonton!